Pemirsa gelaran kejuaraan olahraga pasca menurunnya angka COVID-19 disambut antusias warga. Seperti lomba lari atletik yang digelar Satuan Kopassus di Gelora Bung Karlo, Jakarta berikut ini. Bahkan lomba lari ini mendapat rekor muri dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sejak menurunnya angka COVID-19 dan turunnya level PPKM. Secara keseluruhan terdapat 32 nomor pertandingan yang dilombakan pada kejuaraan atletik danjen Kopassus Cup. Seakan tak mau ketinggalan, saya pun ikut berpartisipasi menjadi salah satu peserta lari. Garis start pun dimulai di titik Stadion Madya GPK lalu berkeliling Senayan hingga kembali ke stadion. Ini saja saya sudah capek Pak. Sudah ikut dari pagi dong Pak ya? Iya. Oh ikut pelepasan senam-senam zumba di sana ya Pak? Iya Pak. Oh mantap nih Bapak. Kira-kira masih kuat Pak 10 kilo? Jangan aja lah. Oke, semangat Bapak. Lomba yang diusung kali ini pun akan memberikan total hingga ratusan juta rupiah kepada para peserta yang diikuti mulai dari anak muda hingga lansia. Setiap peserta juga sepertinya tak perlu khawatir sebab sepanjang lomba lari berlangsung setiap kelipatan jalan 2,5 km akan ada titik penyedia air mineral. Sehingga kita tetap semangat lari dan ketatnya pengamanan. Sangat meriah, memberikan motivasi kepada atlet-atlet yang baru maupun yang sudah lama. Kedepannya mudah-mudahan bisa terlaksana lagi. Lomba yang digelar dengan tiga kategori yakni TNI Polri, umum ataupun pelajar ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri dan wujud dari bangkitnya olahraga di tanah air. Dengan keikutan peserta yang lebih dari seribu orang, bahkan pada kesempatan hari ini juga kita menerima rekod dari Muri sebagai lomba atletik dengan peserta terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Dan saya pikir dengan dilakukan kegiatan ini akan membantu pengembangan atletik kita ke depan. Baik dari Angkatan Darat, ikut juga menjadi atlet-atlet nasional. Selain menjaga kebugaran, tingginya antusiasme warga dalam berolahraga seakan menjadi euforia setelah 2 tahun terbatas beraktifitas. Dari Jakarta, Rizka Dior, Arief Tri, Raga Firdaus, Anews melaporkan.